Selamat pagi pemirsa basa basi, tahukah pemirsa salah satu perlakuan istimewa seorang pria terhadap wanita yang mereka cintai adalah lewat pelukan. Inilah macam-macam pelukan versi basa basi. Pelukan berputar, jenis pelukan ini mirip dengan cuplikan di film romantis atau film India. Pria memeluk wanitanya sambil berputar-putar. Pelukan dengan cara ini sangat playful dan bisa bikin Anda kangen dengan pasangan. Yang kedua adalah jenis pelukan yang paling sering dilakukan, the looker. Pelukan ini membuat pria merasa lebih dekat dan intim dengan wanitanya, juga untuk mengobati kerinduan. Seperti cover film Habibi Ainun, itulah pelukan the looker. Pelukan seperti ini juga kerap dilakukan saat emosi meredah, dikala pasangan mengalami masalah. Pelukan the headrest. Pelukan ini membuat kepala seorang pria bisa merunduk dan bersandar di pundak wanita atau sebaliknya. Bersandar memang membuat kita lebih tenang setelah cobaan yang melanda. Bisa juga membuat kita menikmati moment sambil bermanja-manja dengan pasangan. Nah, kalau pasangan kalian suka cara peluk yang mana nih? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Yang itu dong! Yang kayak yang tadi yang diputer-puter. Yang diputer-puter. Yang diputer-puter. Puter-puter-puter. Ayo dong. Coba-coba. Coba-coba. Aku kan gak terlalu jauh badannya. Coba hidup. Selamat pagi. Ayo. Coba hidup. Diputer dong. Depan lu. Gak boleh. Ini kan lagi mau praktekin. Gak boleh, fitrop dia masih gadis. Jangan-jangan. Tadi kan itu kan macam-macam pelukan. Ada yang pelukan diangkat sambil diputer. Itu tuh yang paling proporsional banget. Hei. Gak lah. Gak tapi. Maaf, Bu. Yang mestinya agresif ya. Cowok lo. Masih sih. Tunggu sebentar. Ini ya, sejak setnya ada di belakang rumah saya, kenapa tamu-tamu bisa nyelonong gitu aja. Gak ada keamanan kayak di sini. Ini kayaknya belakang saya gak ada pagernya apa gimana nih. Gak ada, gak ada. Lihat nih. Ini orang-orang pada ngumpul di sini. Tuh. Lihat. Makin banyak orang lihat. Maaf. Bang, cuan ki atau ya? Bukan. 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 Eh kasih tepuk tangan buat ditang-tamu Basabasi pagi hari ini. Bentar ya, saya sambil ngangkatin ini ya. Jatuh semua nih. Duduk, duduk. Duduk, duduk. Silahkan, silahkan. Ini sengaja kita gak kasih senderan biar semuanya duduk sempurna. Iya. Baik. Kok saya pendek banget ya rasanya. Ini kayaknya enak buat senderan di bahu. Hei. Alasan. Ya. Teh manisnya gulanya jangan banyak-banyak ya. Oh iya, nyah. Nanti. Jadi gimana? Nyah pake racun tikus gak nyah? Jangan dong. Jangan dong. Ntar kayak yang baru-baru kejadiannya. Oh iya benar. Benar-benar. Tadi masalah pelukan nih. Kalian sebagai pasangan langsung aja kali ya. Iya langsung aja. Paso basi mereka mah gak ada baso-basinya. Buat Fitri sama si Akang nih. Yang paling seneng meluk siapa? Sama lah. Barengan sama-sama. Yang suka minta dipeluk. Fitri. Nah udah arti lu jarang meluk. Oh gitu. Atau requirement untuk minta dipeluk itu kapasitasnya. Si Fitri itu needsnya lebih tinggi. Jadi maksudnya kayak gue tuh lebih agresif. Yang aku gak terima. Please peluk aku. Kalau kamu yang suka minta peluk siapa? Gue sih kayaknya. Iya dia. Itu kan beda kan gak harus cewe yang harus minta dipeluk. Kenapa lu yang lebih seneng dipeluk? Dia tuh sebenernya lebih melankolis gitu. Maksudnya lebih pengen. Menyeh-menyeh. Lebih manja. Gitu. Gak tercermin dari. Cik. Bisa aja baru nikah. Hei gak bisa dong. Hei. Ya kan gue jauh. Dia pasti ngebayangin ada saya di sebelahnya kok biar saya arti sekali. Tapi kan wajar kalau cewe minta dipeluk kan cewe pengen dimengerti. Tapi gak. Sebentar. Kenapa? Kan cewe juga pengen dimengerti. Bapak ngerespon dong pak. Diup aja malah. Tapi laki-laki juga pengen dimengerti. Dua-duanya pasti ingin dimengerti. Tapi aku penasaran sama bapak yang satu ini. Bapak kan kalau liat dari penampilan, berewokan kan kayaknya lebih sangar gitu ya. Tapi ternyata. Wuh siapa bilang. Nah ini dia. Selamanya berewok sangar. Apalagi cowok jaman sekarang. Gak cuma ngasih tau dong. Bisa aja lebih maco. Tapi berarti sebagai seorang istri cukup mengerti dong. Kalau suaminya itu memang ternyata melankolis. Jadi waktu married aja tuh. Dia tuh nangis dari pemberkatan dari awal sampe. Resepsi. Sampai awal sampe selesai pemberkatan tuh dia nangis terus. Sorry. Besok paginya nangis juga. Kok mudah barenggut kehormatanmu. Itu agak janggal ya Bu. Kalau masih sedih juga. Oh gitu. Tapi gue yakin lu nangis setelah resepsi pasti tetap nangis. Kenapa? Tagihannya keluar. Nangisnya beda ya. Tapi sekarang memang kita ngebahas soal laki-laki pun ingin dimengerti. Selama ini kan selalu dari sudut pandang perempuan. Nah sekarang sebenernya laki-laki itu ingin dimengertinya seperti apa sih. Nanti kita akan bahas. Tapi tadi kan udah ngomongin soal pelukan. Ada berbagai macam pelukan. Genggaman tangan pun itu ada berbagai macam. Sekarang kita lihat dulu tipe-tipe genggaman tangan antar pasangan. Seperti apa? Kita lihat. Nah. Kita lihat ya. Mohon maaf nih sebelumnya nih. Kalau kita lihat di nomor satu ini ada tangan cowok di atas cewek. Cara pegangan ini adalah. Entah dulu. Jangan dibilangin dulu. Coba kalian kalau pegangan tangan gimana? Gimana? Tergantung lokasi. Kalau lagi di kuburan tengah malam gimana? Kalau lagi di tempat-tempat yang di kayak shopping center gitu. Biasanya genggamannya tuh agak kencang terus kadang pake tali rafia juga. Biar. Oh takut hilang dan gak mau ngebayar. Biasanya dia kencang banget tuh. Yang biasa diiket lo. Iya. Bapak gak mau coba masukin tabung aja. Bisa begini ya? Berdiri, berdiri. Gandenganya gimana gandenganya? Gandengan yang biasanya yang normal. Kalau waktu TK sih kita gini ya kalau gak salah ya. Mas udah sekarang udah kawin udah setahun lebih udah sah. Gak lama ya Bu ya? Oh iya iya. Paling begini lah. Oke coba boleh tolong kasih liat kamera? Oke. Irfan tangannya keker juga ya. Kamu sering double ya? Enggak. Bantuin orang tua di rumah. Bantuin orang tua di rumah. Coba posisinya lihat dulu. Posisinya kita lihat. Menurut siapa yang di atas? Cowoknya. Nomor. Oh nomor empat, nomor empat. Berarti nomor empat. Oke. Kalau kalian? Ini. Kalau gue sebetulnya senangnya gini. Tapi dia gak suka. Jadi sukanya begini. Berarti nomor satu. Kalau kita Wendy? Begini. Taruh di bawah. Nah kita gini. Terus gini. Itu lebih erat. Kita nomor enam. Emosinya lebih erat. Lebih dapet. Enggak. Kalau kita nomor enam. Ini Wendy lagi gandeng saya. Lo jahat lo. Maksud gue di gandengnya pakai tali. Oke. Langsung saja kita bacakan. Silahkan Pak Wendy. Yang berarti fitrup nomor empat ya. Fitrup dulu nomor empat. Baik. Nomor empat. Oke. Peruntungan gandengan tangan nomor empat. Sip. Jari tangan saling bertautan. Bapak kebaca gak? Kebaca. Ini terjadi ketika cowok sangat menyayangi pasangannya. Dan saat ini. Mbak, mbak gue tampol ya. Ini cuasanya lagi romantis nih. Ya. Emang salah. Kan dibilang ketika cowok menyayangi. Makasih udah sayang sama aku. Oh ya. Wadah. Lu gak lihat kaki lu mawas. Kaki lu takut banget. Masa sih. Sayang. Ini terjadi ketika cowok sangat menyayangi pasangannya. Dan untuk saat ini. Tidak mau lepas dari. Tuh. Tuh. Keluk-kelu. Maka cowok. Ingin mengunci tangan si cewek. Supaya dia tidak bisa pergi. Walaupun untuk sementara. Iya. Si cowok ingin benar-benar menikmati. KWD bisa cepetan gak ini? Oh iya iya. Si cowok ingin benar-benar menikmati momen-momen bersama yang sangat berharga tersebut. Maaf security boleh gak dipakai. Kan menikmati momen-momen berharga. Tapi cowoknya bukan ceweknya. Maaf ya. Kayaknya kalian berikah baru setahun lebih ya. Kayak Irvan bukanya tertekan banget deh. Kamu bahagia hati-hati. Happy. Happy gue. Happy. Happy gue. Senyum bahagia. Senyum bahagianya gimana? Lo lihat Irvan urat tangannya bukan karena ngangkat barbel. Angkat apa pak? Beban hidup berat. Happy gue. Happy, happy. Senyum bahagianya dong. Senyum bahagianya. Logis. 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 Kita doakan pasangan ini langgeng ya. Ya langgeng. Tapi tanya dulu. Langgeng. Bener gak? Seperti yang kita ucapkan tadi. Apa? Oh iyalah pasti. Pasti sayang sama dia. Ini tidak dibawa tekanan ya? Ah dikit. Enggak, enggak, enggak. Sayang ya. Oke. Kalau tadi Marsiangan sukanya tadi sebenarnya gandengan yang seperti ini. Ya gini. Cuman kamu tidak nyaman. Ya. Tapi akhirnya kamu menuruti kemohon istri kamu diganti gandengan nomor satu. Artinya adalah cara berpegangan ini yang paling umum dilakukan cowok terhadap pasangannya. Biasanya dilakukan saat berjalan atau duduk berdua. Si cowok akan merasa hangat saat mengenggam tangan pacarnya dengan cara ini. Selain itu terkesan romantis. Dan juga akan merasa semua perasaan malu. Perasaan malu lain hilang. Oh oke. Jadi dia udah nyinkirin semua perasaan malu dan segala macam. Karena dia merasa bahwa perasaan di sebelahnya memang ada buat dia. Dan lebih hangat. Ternyata kamu lebih suka kehangatan. Kalau itu kan tadi kayak jangan kemana-mana ya. Kalau ini lebih yang penting lo di samping gue, gue hanya butuh kehangatan lo. Ini kelihatan banget ya kalau mereka pasangan romantis. Kalau mereka pasangan TV emang. Pegangan tangannya gitu. Jangan kemana-mana ya. Pas banget kalau gitu. Jangan kemana-mana? Kayak sekarang jangan kemana-mana tetap di bahasa basi. Berada diperlukanmu mengajarkanku. Apa artinya kenyamanan, kesempurnaan, cinta. Berdua bersamamu mengajarkanku. Yang ke-61, Bob, suami Gail, memberikan kado yang istimewa. Ia menuliskan surat cinta untuk Gail dan mengirimkan surat cinta itu kepada sebuah surat kabar lokal bernama Charlotte Observer. Surat kabar itu lantas mempublikasikan surat cinta paling romantis itu ke seluruh dunia. Beginilah isi surat cinta tersebut. Sayangku Gail, setiap hari minggu aku selalu melihat foto-foto orang yang menikah di surat kabar. Aku terus mencari. Mencari apakah ada pengantin wanita yang secantik dirimu dulu. Dan aku selalu melakukan itu sejak 27 Juni 1953. Kau adalah makhluk tercantik yang pernah kulihat. Dan sejujurnya, sampai saat ini pun kau masih yang tercantik. Selamat hari ulang tahun pernikahan sayang. Sungguh romantis ya pemirsa. Pak! Halleng, berjaya ada tercantik yang CBS però. selamat menikmati